Intro SMA Negeri 14 Kerinci yang berlamat di Desa Sungai Langkap, Kecamatan Siulak Mukai yang merupakan salah satu sekolah kebanggaan masyarakat Kecamatan Siulak Mukai Diketahui sekolah yang didirikan sejak beberapa tahun lalu ternyata hanya memiliki satu orang tenaga guru yang berstatus PNS Meski sarana dan perasaan terbilang masih minim, namun berkat semangat tenaga pendidik yang ada saat ini sehingga aktivitas belajar-mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan 15 tenaga guru honorer dan 7 staff tata usaha honorer yang telah mengabdi sejak sekolah ini berdiri Sebelumnya SMA Negeri 14 menumpang di gedung SD Sungai Langkap Walaupun kini sudah memiliki gedung sendiri yang dibangun pada 2022 lalu oleh Pemprov Jambi Saat ini memiliki jumlah peserta didik sebanyak 58 orang dengan 3 ruang belajar Pihak sekolah dan masyarakat setempat sangat khawatir akan mutu sekolah karena minimnya guru yang berstatus ASN Tenaga pengajarnya belum begitu maksimal, jauh dari maksimal Jadi harapan kami dari pemerintah terutama bagian pendidikan Provinsi Jambi untuk menerapkan untuk tenaga pengajar ke sini yang PNS yang profesional agar nilai sekolah ini meningkat sehingga meningkatnya nilai sekolah, mutu sekolah Jadi minat anak-anak sekolah ini semakin ramai ke sini Dengan adanya SMA 14 Kerinci ini Perkembangan pendidikan untuk anak-anak sangat jauh beda Sangat jauh kemajuannya Pak Kenapa? Dia dekat Kami harapkan ya guru-guru yang sudah ada lama honor di sini Ya kami harapkan untuk diangkat menjadi tenaga PTGK lah Sejak berdirinya SMA negeri 14 Kerinci hingga kini belum ada penambahan guru ASN Namun persoalan ini sudah diusulkan ke pihak dinas pendidikan Provinsi Jambi Hanya saja hingga kini belum adanya realisasi Sementara untuk biaya operasional sekolah termasuk operasional para guru tenaga honorar dan staff tata usaha dibiayai dari dana BOS walaupun terbilang masih sangat minim Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan guru tambah TU ada 24 Cuma kita hanya memiliki 2 PNS Satu kepala sekolah dan satu TU Namun demikian berkat semangat ganti-ganti kawan-kawan kita semua Sekolah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya Termasuk pengembangan sekolah Mereka bekerja di luar jam mengajar untuk mengembangkan sekolah Menata taman, menyempurnakan ruangan Ruangan ini belum sempurna diberikan pemerintah Belum ada pembatas, belum ada air bersih, belum ada listri Ini kita dapatkan dari ada yang diuran, ada yang gotong royong Termasuk membangun jalan guru-guru dan TU terlibat aktif Diharapkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Untuk dapat mengadakan penambahan guru dan staf tata usaha Yang berstatus PNS di SMA Negeri 14 Kerinci Dan juga melakukan pengangkatan terhadap guru dan staf tata usaha Melalui jalur V3K Karena mereka sudah lama mengati Dari Kerinci Mulbidos BungoTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!